I've watched those eyes, light up with a smile, river in the not good times, oh you taught me all that I know, I've seen your soul, gorgeous like a rose, made it... I've seen it, I've seen it, I've seen it, I've seen it... I've seen it, 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 I've seen negara lain, tapi begitu mereka main di Liga Domestik mereka jadi kayak tiba-tiba ngerasa ini gak penting gitu loh, itu jangan sampai terjadi, bahannya itu gue cukup rotasi di pertandingan ini, cukup banyak main gue rotasi kalian bisa lihat nanti lanap full kita seperti apa, selain karena emang jadwal kita juga padat banget, jadi emang perlu rotasi karena kita baru aja main main on Bayern, jadi ini dia, star nilapan kita untuk pertandingan kedua Premier League ini adalah Lennar Kusum Jaga, wangkat, kita ada Baloran, Chambers, Mustafi, dan Colasina Torera, Wilshia, dan Ramsey main di tengah, untuk Frontree kita ada Rhys Nelson, Alessandra Lacazette, dan Ryo Miyaichi, main di sayap kiri Timo Werner, new signing kita ada di bench, dan kita lihat nanti sesuai kebutuhan tim, kalau emang perlu dia bakal masuk, kalau enggak, pertanyaan selanjutnya gue kasih debut mungkin buat dia dan untuk Bournemouth, tim yang sangat kuat pastinya di Real Life, dan kemarin Arsenal baru aja ngelawan mereka hampir banget, gak bisa menang nana mereka, bag of the keeper dan mereka punya sanabria di krim mode ini, gila jadi kayak itu, cukup berbahaya jadi ini dia, kick of bang pertama pertandingan pekan kedua Premier League karena Arsenal juga Bournemouth dari Emirates Stadium Ryan Fraser cukup bagus banget gila buat Bournemouth musim ini Nelson, good job bantu pertahanan dia untuk Pastorera ya pastinya kalian cukup jarang lihat tapi tenang aja, Torera ini salah satu main yang gue paling suka di Arsenal gitu loh meskipun enggak punya real face tapi dia di Real Life tuh sebagus itu sampai gue bener-bener kayak enggak tega kalau enggak mainin dia jadi kalian bakal tetep liat feature banyak kok Pastorera ada tendangan luar biasa bagus dari Les Nelson tadi sayangnya sudah di-block sama Begovic part kick buat Arsenal Ryo Miyaichi ambil yang kaki kanannya kasih ke tengah ada column chamber ditinju Begovic Les Nelson shooting IQ jadi bagus tendangannya tapi lagi-lagi ditangkap sama Begovic tepat di-blockan dia Brooks, over the top ke Jordan Ibe nomor 10 di sisi kanan kalah sinak, good job hasil serawat bola tadi kasih ke Leno tenang banget main-main kita passing dari belakang build-up lay-nya dan pastinya ya kalian sadar lah bahwa ini tim second team kita yang main ya bukan tim utama kita Nelson ada ruang cukup besar buat Hector Bayron di sisi kanan si Bayron dia ternyata gak cuma sekedar bagus di turunan pramusim tapi benar-benar bagus ini pertandingan kompetitif dan untuk pertama kalinya dia yang tak goal buat Arsenal di pertandingan kompetitif musim ini aksis dari Alessandro Lacazette dan itu yang gue suka kalau kita main dengan front three gitu loh kayak ya tiga pemain depan kita tuh gak mesti Lacazette selalu di tengah dan Nelson di kanan bisa aja kayak gini Lacazette gerak ke kanan Nelson bakal isi posisi Lacazette di tengah yang kosong dan itu bikin pertahanannya Bournemouth kadang-kadang bingung gitu loh dan ini dia goal pertama dari Premier League gila bener-bener luar biasa banget gak di Bundesliga di Jerman gak di Premier League Inggris tetep aja bagus main satu ini main muda kita yang bener-bener potensi sih luar biasa banget menurut gue terbayarin kasih ke Jack Wilshere balik lagi asing want to lihat Wilshere gender lapangan tengah kita ngatur aliran bola dia pastinya lihat passing-passingnya luar biasa bagus good job banget come on Jack Wilshere masih Wilshere tahan sedikit she tinggal kiri no way oh my god gak bohong itu kayaknya salah satu goal dengan jumlah passing terbanyak yang pernah kita bikin di series ini kalau kalian ada yang niat ngitung boleh sih tolong hitungin itu berapa passing yang tadi dibutuhkan sebelum akhirnya tercipta goal kita dan bener-bener Wilshere yang mulai semuanya dia gerak pelan-pelan maju ke depan sambil passing-passing bola terus dia akhirnya dengan pergerahan luar biasa dalam kotak penalti dan tendangan yang gak bisa dibendung sama Berkovic 2-0 Arsenal unggul Jack Wilshere nyetak goal di Premier League goal pertama dia musim ini gila gak sih mantep banget asli Jordan Ibe bahaya Ryan Fraser di sisi kiri crossing ke tengah ada Sanabria aduh ini Sanabria emang bagus banget sih gue lupa dari sebelum main di tim apa seinget gue tim Spanyol deh crossing their line Fraser dan tadi Mustafi yang jaganya gak bener itu bahkan gak lompat dia gak duel jadi gampang banget buat kita goal 2-1 oke masuk obak 2 menit 49 sekarang Lerma you signing you Bournemouth juga nih salah satu kasihkan Nathan Ake Smith through ball Jordan Ibe kosong banget shooting dan Leno oke good job setelah penampilan luar biasa kemarin luang Bayern harus bisa Leno terus tunjukin bawa dirinya pantas jadi nomor satunya Arsenal saat ini safe bagus oke gue bakal ganti beberapa main Smith Rowe bakal masuk gantiin Miyaichi Mkhitaryan main di kanan dan Matlenos gue masukin untuk gantiin Aaron Ramsey di tengah luar biasa Rich Nelson goalnya tadi 20 menit terakhir kita coba beberapa main baru Emil Smith Rowe kasih ke Jack Wilshere Kazet balik ke Wilshere through ball lagi ke Smith Rowe onside itu oke ngasih Smith Rowe kan set ke dalam good job kasih ke tengah ada Wilshere shooting dan mudah buat Bekovic tapi percobaan bagus gak masalah Wilshere lagi-lagi kasih through ball ke Mkhitaryan di sisi kanan 2 menit rakyat pertandingan dan Arsenal diambang mendapatkan 3 poin lagi dapet lah Kazet aduh ada Ake disana dibuang Rico 6 poin dari 2 pertandingan perdana prime league sih boleh banget sumpah Halo Milson masuk pemainnya sempat kita masuk ke shortlist juga sempat kita incer sih gak masuk shortlist Mkhitaryan habis itu udah 2 menit yes full time whistle kemenangan kedua Arsenal di prime league kemenangan kedua beruntun kita setelah kemarin ngalahin Chelsea atau kosong di Stamford Bridge luar biasa dan ini tim kedua kita yang main loh yang artinya bener-bener kaya rotasiku sukses besar Jack Wilsher luar biasa banget dan itu tadi goalnya gak tau kenapa ya gue bener-bener seneng banget kalau bisa bikin goal yang build up itu panjang banget gitu loh kayak itu menunjukkan bahwa emang position game kita tuh gak sia-sia bahwa kita pasing-pasing pendek menguasain bola itu bukannya cuma untuk segera puter-puter bola tapi ada tujuannya ke depan gitu loh dan tadi tuh salah satu showcase terbaiknya menurut gue 9 shot 5 on target buat Arsenal Lacazette mener to match 9,4 rating wheelchair 8,9 rating dua pemain yang bener-bener luar biasa penampilan di pertandingan tadi Nelson juga pasti yang akan nyatakan goal tapi Lacazette brace assist dua goal tadi tuh assist Lacazette ini kita menang 2-1 gila gak luar biasa banget loh ini dan ini bahkan Timo Werner belum main terus kita juga gak mainin main-main utama kita dan itu yang gue bilang bahwa emang wheelchair itu menawarkan sesuatu yang berbeda dan dia sendiri di tengah itu bisa ngubah keseluruhan dari wajah tim kita gitu loh karena tadi keliatan banget kental banget itu influence dari seorang Jack wheelchair sepanjang pertandingan cara dia distribusin bola dan cara pemain-main lain juga pada respect sama dia untuk selalu kasih bola ke dia kalau misalnya emang dia lagi kosong di tengah gitu loh tadi smithro udah kita berhasil pinjemin ya jadi emang ini kalau pemain-main muda gue bakal accept aja semua loan offer buat mereka supaya squad kita gak terlalu numpuk kecuali ini kalau di Chambers bakal gue reject aja Atalanta mau coba buat minjem dia kalau Chambers soalnya gue emang niat buat coba apa ya bikin dia bersaing sama Rob Holding gitu loh kalau Jimenez pasti starter lah gak saya ditanya makanya gue mau dia tetap ada di Arsenal untuk Chambers loan offer buat Thomas Loconte itu bakal accept ada satu lagi transfer offer buat Colasinac RB Leipzig mau beli Colasinac 23,5 juta dikira kita mau kasih ya setelah mereka jual burner ke kita sorry-sorry aja kita butuh Colasinac masih gila liveback bahkan liveback itu salah satu posisi yang kalian kemarin banyak analisa tuh di pertandingan Super Cup karena kemarin yang main si Montreal kan soalnya aktor bayarin sama Colasinac kemarin gak fit 100% makanya gak gue turunin makanya bisakah sama Montreal yang main dan sering banget Montreal kelewatan gitu loh kayak gak bisa ngejar pemain-pemain lawan Adrian Robben khususnya kemarin kan yang main disitu silah tim of the week-nya Rich Nelson Chambers Hector Bayerin Wilshere mantep banget sumpah oh ini juga kita bentar lagi berarti masuk ke enggak sih masih di episode besok kayaknya Tom Davis pindah ke Notion Forest masuk ke deadline day berarti ya dan gue gak tau sih tempat-tempat tanggal berapa tapi kita bakal segera tau hasil undian grup UCL kita mungkin di dua episode ke depan kali kita bakal tau mungkin setelah deadline day baru ada pengumumannya hasil undian itu seru banget sih oke pertanyaan selanjutnya pertanyaan kedua di episode ini sekaligus pertanyaan terakhir juga kita bakal away ke Moldenek Stadium markas dari Wolf salah satu tim yang punya kualitas luar biasa juga dan pastinya musim ini mereka bukan tim promosi lagi karena itu musim lalu ini adalah musim 2019-2020 yang artinya mereka udah tim yang settle di Premier League udah bisa stay musim lalu kan jadi kita gak boleh ngeremen mereka sama sekali pastinya tapi ini dia akhirnya tim utama kita yang bakal turun untuk pertandingan ini kalian bisa lihat nama-nama seperti biasa dan mungkin juga Timo Werner masih sempat untuk debut nanti masuk dari bangun cadangan dan kita lihat lineup dari Wolf skipper mereka Rui Patricio yang anehnya pake nomor 11 mereka pake 5 back Doherty, Bath Bully, Bennett dan Vina Gray ada Saiz sama Joao Moutinho di tengah front 3 mereka ada Matraore, Bonatini dan Diogo Jota si Ruben Neves di kira Moutinho dia dibeli sama United MMU jadi emang udah gak ada di Wolf lagi Ruben Neves salah satu main terbaik Wolf dan untuk Arsenal tim tamu untuk tetannya ini ini dia starting penyelapan kita Leno 4 back kita ada Balorine, Jimenez Holding dan Colasinac jadi 4 back utama kita kembali lagi seperti biasa 3 mena kita juga Grane Jaka, Ozil dan Ardren Rabio front 3 kita seperti biasa trio D.A.D. Dembele, Aubameyang dan Draxler misalnya ada Werner, Nelson Wilshere, Ramsey dan juga Matlon Niles di bench kita hopefully kalau kita butuhkan bisa memberikan impact positif di bebak 2 nanti khususnya Timo Werner nih karena kayak gue gak mau terlalu terburu-buru buat kasih dia debut dia pertama kalinya main di Inggris dia butuh adaptasi pastinya jadi gak semudah itu tapi kalau misalnya kita bisa kasih waktu dia yang cukup untuk adaptasi dan saat yang tepat untuk dia menjalani debutnya buat Arsenal menurut gue dia bakal oke banget sih buat kita signing yang luar biasa berkualitas dan apakah ini bakal jadi kemenangan ketiga secara beruntung kita di awal musim ini musim 2019-2020 di Premier League kita lihat aja jawabannya ada di stadion Molineux ini jadi cover udah dimulai tentara Wolves dan juga Arsenal Tinho asing-pasing pendek main Wolves mau Tinho pasti main santur pengalaman Jago Yota dan Leno good save menurut ke-19 kalau cukup keras tadi lihat tadi ada sedikit senyuman dari Leno habis selesai nepis tendangannya Yota Bonatini aduh kosong banget size shooting dan Leno lagi-lagi kayak good job ini Wolves nyerang mulu sumpah Bonatini kosong banget itu dan Leno lagi-lagi gila ini udah save keberapa dia beruntun di bawah pertama Arsenal bener-bener ketekan banget gak tau kenapa crossing ke tengah berhasil dibuang lihat kerebut lagi darah tadi kayak gitu mulu sepanjang 27 menit Doherty Adama shooting oh my god Leno sih bener-bener yang bikin kita masih bisa stay dengan skor 0-0 kayak gini sepanjang pertandingan ada apa dengan Arsenal kayak gak jalan aja gitu pasing-pasing kita kayak kita lihat semoga ini berbeda kalau sih enak yang overlap bagus kalau sih enak cuma crossing ke tengah ada Pierre-Emerick obi-biang aduh sayang sebenarnya masih ngelanceng tadi size skema lima mereka ini berjalan dengan baik banget sih pemain kita jadi bener-bener gak bisa ngapa-ngapain tuh front tree kita oke kalau sinak iya ampun sit masa pelanggaran itu mana kaki ya kartu kuning pula buat kalau sinak di menit 33 perasaan itu kayak iya udah ngerebut bola aja biasa gitu oh ya kaki sih walaupun kayak gak pantas kartu kuning menurut gue agak lebah ya ada terjatuhnya Ozil si Kawa Miang Ruxler yes kasih true ball to onside sih masih Julian Ruxler shooting langsung kaki kanan aduh di block kan kebaca terus gila lah mereka ini efek mereka pakai lima back sih fix jadi susah banget gila buat di bendung terus begitu mereka nyerang mereka ada 3 main di depan masalahnya dapet bagus aduh pelanggaran lagi loh sumpah sih ini Wasita agak kacau ya lembek banget fine-fine aja tadi body charge biasa kayak berhasil di block good job dan Bele contoh kasih balik ke Draxler direbut lagi main mereka ini wops bahkan udah bikin kita stay di setengah lapangan kita sendiri ada ama aduh kosong buat ini no 1-0 buat tim tuan rumah di menit 42 gak bagus ini gila strategi mereka bener-bener kayak counter strategi kita counter taktik kita lihat gak sih setertekan apa kita gak pernah jarang banget lawan Bayernnya kita gak pernah ada momen kayak gini dimana kita bener-bener stay di setengah lapangan kita sendiri 3 main penyerang kita gak bisa kemana-mana 2 menit jury time pelanggaran lagi-lagi dari Adrian Rabio sumpah dan ya ampun di kartu kuning lagi agak kacau sih ini Wasit ini masalahnya main kita mentalnya juga gila skema ketinggalan kayak gini terus dikit-dikit walaupun itu emang agak keras dari Rabio sih dikit-dikit pelanggaran dan dikasih kartu gitu sama Wasitnya kayak masuk 2-2 sekarang terus mandembele cuma untuk dribble itu boleh dikartu sih kalau misalnya dari tadi kartunya dikasih ke main kita bagi-bagi juga ke main mereka nah bagus dapet juga lu kan kartu kuning buat lightback mereka itu ya Vinagric main nomor 29 dan mereka baru gak dimain ya Rafa Mir masuk kalau gak salah tadi pelanggaran cukup keras terhadap Usman Dembele 48 sekarang oke Uzil Dembele kasih ke album yang wah gampangan sedang ambil Grandi Jaka dapet lagi Grandi Jaka good job Uzil di tengah kasih gitu Rabio kosong banget shooting sih boleh kayak kiri Rabio aduh Patricio masih bisa diselamatkan lagi-lagi tendangan keras dari Adrian Rabio kaki kiri bagus banget itu gak ada kena pemain mereka sama sekali tapi review Patricio corner kick buat Arsenal masuk Ozil kaki kiri kasih ke tengah ada Jimenez sana dapet aduh come on Arsenal terus coba terus coba bisa-bisa sumpah gak masalah yang penting kita bisa gitu loh kayaknya dapetin percobaan gak perlu langsung jadi goal Ozil Drassler gue tarik keluar dan ini dia debut untuk Timo Werner sekaligus wheelchair gue masukin nomor 51 kita ketinggalan 1-0 nih skemanya Timo Werner untuk pertama kalinya main buat Arsenal dia main di sisi kiri obama yang masih stay nih Jack Wilshere over the top itu bisa ke Timo Werner come on Werner flick yang sangat bagus volley kai kanan aduh kendangan pertama Timo Werner buat Arsenal gak terlalu bagus tapi gak masalah kita tadi udah ngeliat ada at least percobaan dari Jack Wilshere juga kasih umpan lambung ke Werner Kerjaka dapet itu good job obama yang kasih ke Werner Wilshere lagi-lagi bisa overtop balik ke Werner kayak tadi yes come on Timo Werner syukin lagi kiri oh my god gila sejak masuk Jack Wilshere sama Timo Werner 2 main yang baru juga gue masukin udah bikin 2 kesempatan loh dan kalian tetap sama Patricio gak jauh semakin deket kita corner kick ada kolasinek disana gagal Jack Wilshere dapet kayak good yah kerebut lagi hilang 30 menit terakhir pertandingan dan Wolves masih unggul 1-0 Wilshere masih ke sisi kiri ada kolasinek disana masih kolasinek crossing kayak corner kick but harus no come on bisa sih ini semuanya embele crossing kaki kiri ke tengah ada PRM yang masih juga gagal jiloh backmarknya tinggi-tinggi banget ya Wilshere dapet itu oke good kolasinek no obama yang shooting masih lagi-lagi di blok main mereka corner buat Arsenal obama yang ambil ini kasih ke tengah ada Adrien Rabiot dapet yes come on agak aneh emang ya PRM yang ambil corner tapi gak masalah karena hasilnya positif Adrien Rabiot yang tadi punya kesempatan tenangan kiri dari ruang otak penalti yang masih tertepis Patricio kali ini akhirnya bisa nyetak gol juga di Premier League corner kick dari obama yang bener-bener yaudah pas aja gitu ke Rabiot dan itu emang pure karena Rabiot juga tinggi badan cukup oke fisik dia bagus jadi dia di bodi-bodi sama back lawan juga gak masalah gitu karena positionnya dia udah bener dari awal dia gak perlu lagi cari posisi udah tinggal lompat doang aja yang penting kuat dapet akhirnya dan itu delivery yang bagus banget dari obama yang asis berarti dia goal pertama Adrien Rabiot di Premier League luar biasa come on satu goal lagi boleh sih masih banyak banget waktu gila sejak masuk wheelchair sama burner berubah langsung main kita ini diajak will share kasih bola ke timo burner come on kasih burner seshooting mungkin oke menarik di block tadi sama Doherty gak salah oke dimensi serangan kita jadi berubah banget sejak masuk dua main ini oke rebut dia ya kan Rafamir sekarang berbahaya nih counter attacknya Jota di sisi kiri kasih true ball Kolasinac dapet dong aduh gawat gak dapet dia dapet yes itu bukan pelanggaran ya aduh gila gue ngeri banget loh masalahnya Kolasinac udah kartu kuning dan itu dalam kartu penalti salah passing diambil Rafamir oke Garni Jaka bisa menembus kesalahannya dengan rebut bola lagi tapi salah passing lagi Costa woy sumpah pelan-pelan dicit sih passingnya ngeri banget loh Rabiot kasih ke Timo Werner Abameyang Jack Wilshere come on kasih Werner kasih-masing pendek mulai keliatan loh tadi kita bawa pertama gak bisa ngeliatin nih Wilshere shooting jarak jauh dan masih bisa tepi sama Patricio lagi-lagi karena itu emang butuh tendangan-tendangan kayak gitu nganggitin keeper dan ngasih tau memang kita ini niatnya tap goal gitu loh bukan sekedar mau puter-puter bola passing gak jelas doang oke gue bakal masukin satu main lagi pergantian terakhir kita Riz Nelson gantiin terus mandembele terus gue geser si Timo Werner ke tengah untuk sisa 15 menit terakhir pertandingan kita liat seperti apa kalau Sina kasih ke PRM yang kali dimain di saib kiri crossing ke tengah dengan Riz Nelson masih gagal tadi dan Jaka masih lebar terbari di sisi kanan jangan bisa crossing mungkin come on tengah ada orang oh my god Wilshere sundulannya gila itu tipis banget wah sumpah sih sumpah bagus banget loh liat itu hampir oh my god gila goal kedua kita gak dateng dateng sumpah 3 menit terakhir pertandingan masih imbang satu sama di Moldenock Stadium The Horthy kasih ke Saiz terubol ke Helder Costa The Horthy balik lagi ke Costa berbahaya ini kalau dia crossing kasih ke tengah buang please aduh sumpah benerin gue jab Jaka buang bola langsung itu ngeri banget asli menjerit time berapa menit terebut lagi 4 menit 7 menit oke cukup panjang waktunya 2 menit tapi sekarang yang lagi nyerang wops oke good defense aduh Kolesina kasih ke Jack Wilshere Grand Jack sekarang 2 menit terakhir 2 menit terakhir pertandingan serangan terakhir kita berarti tak terbayarin please kasih ke Timo Barna aduh salah pasing dong Barna no dapet dapet Kolesina dapet yes good job masih bisa lagi terakhir sit jangan dulu sit udah 4 menit ini ini wasitnya mau nyukap udah bisa Kolesina kasih ke Aubameyang trubol Wilshere goal come on oh my god Jack Wilshere dan Arsenal unggul 2-1 gak onside kan iya onside Arsenal unggul 2-1 di menit 9-5 di saat injury time cuman 4 menit gila bener-bener drama yang sangat-sangat-sangat-sangat late dan ini kita diambang dapetin 3 poin 3 pertandingan beruntun di Premier League wah gila sumpah Wilshere asli sih bener-bener loh itu udah abis pertandingan dari tadi dari kita ngambil bola dari kolasinak rebut bola dan lihat passionnya dia itu waktu udah abis sebenernya tapi wasit masih ngasih sedikit beberapa detik dan kita secepat itu bisa nyetak goal gila Jack Wilshere 2 goal di Premier League dan ini goal yang penting banget buat kita kita ketinggalan duluan loh 2 pertandingan di episode ini abis lah pasti full time whistle 3 kemenangan beruntun di 3 pertandingan perdana Premier League musim ini buat Arsenal wah luar biasa banget sumpah kacau-kacau asli gue sampe kayak yang agak merinding gitu sumpah gara-gara goalnya tuh telat banget gitu loh gimana sih rasanya kalo bisa nyetak goal di menit segitu menit 95 di saat injury time cuma 4 menit bayangin 3 attempts buat Wilshere 1 goal yang berharga 3 poin penuh buat kita berhasil kita curi dari Maldonok Stadium gila bener-bener loh luar biasa banget tampilan Wilshere dan Arsenal dan tadi juga lagi-lagi tuh kontribusi seluruh tim menurut gue abamiang 2 asis kalo gak salah dan tadi Warner juga ada kontribusinya iya bener 2 asis Bryce asis abamiang dia menerima match sumpah jadi mungkin buat Timo Werner sendiri tuh bukan debut paling exciting buat dia dia gak nyetak goal depan asis tapi menurut gue dia cukup memberikan impact gitu loh dan gak mudah untuk kasih impact di sisa waktu tinggal berapa menit tadi kan gak main dari awal maksud gue tapi tetep aja menurut gue itu pertanda bagus untuk kedepannya kita bakasih dia waktu kita gak usah terlalu expect banyak dari Timo Werner untuk nyetak 30 goal misalnya musim ini gak usah terlalu kayak gitu juga karena emang anyway role dia adalah striker rotasi gitu loh untuk saat ini kita gak tau musim depan seperti apa tapi untuk saat ini dia rotasi jadi jangan terlalu apa ya kayak mengandalkan dia banget gitu loh karena ya dia harus masih adaptasi nanti kita malah kecewa kalau terlalu berharap dia tuh masih harus adaptasi karena gak mudah untuk pemain yang dari pertama kali main bola profesional tuh main di negara domestiknya sendiri di Jerman terus harus keluar abroad gitu loh gak mudah jadi ini ada yang menarik Ricardo Rodriguez ada tim yang lagi coba untuk approach dia dan dia adalah salah untuk main yang ada di shortlist kita makanya muncul notifnya tadi gue sejujurnya bisa aja datengin dia tiba-tiba nih karena itu kebetulan juga dengan apa yang kalian bilang di episode kemarin saat kita main di super Kaplan Bayern kita butuh left back dan menurut gue Ricardo Rodriguez bakal jadi saat ini yang paling sempurna buat kita saat ini untuk jadi sekedar saingannya kolak sinak di sisi kiri jadi gue mau lihat mendapat dari kalian tapi ini gue bakal seneng banget kalau misalnya kalian setuju jadi itu yang dari gue sampai jumpa di next episode thanks for watching don't forget to like subscribe and I'll see you in the next one bye guys that's when she said